Halo, Assalamualaikum Ketemu lagi nih sama Mami Mika Gimana nih ibadah puasanya? Semoga lancar ya Kali ini Mami Mika akan kasih tau kalian Gimana sih tips untuk menghidupkan Atau mengisi bulan Ramadan ini Ketika kalian berhalang Yuk kita simak tipsnya Yang pertama yaitu Perbanyaklah zikir kepada Allah Dan beristighfar Subhanallah Walhamdulillah Walha ilaha illallah Allahu Akbar Kedua Perbanyak Salawat Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulullah Suratullah Salamullah Ala Yasir Habibillah Tawas Salam Nabi Bismillah Wa Bilhadi Rasulillah Walhamdulillah Wa Kulimu Jabi Bismillah Bi Ahlil Badria Allah Ketiga Adalah Muroja'ah Menghafal atau mengulang kembali hafalan Al-Quran kalian Teteh Muroja'ah yuk Hayuk Suratnya Al-Quri'ah ya Iya Aaudu billahi minash shaitanir wajib Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Al-Quri'ah Ma'u Quri'ah Wa Madara'aka Ma'u Qariyah Mada'aka Ma'u Qari'ah Yang keempat berbagi dengan sesama muslim Mau itu infak, sodakoh atau berbagi makanan untuk berbuka puasa atau yang lainnya Teman-teman ini salah satu caranya kita berbagi terhadap sesama Ini ada kue-kue untuk tajil berbuka puasa di masjid Nantinya diberikan kepada orang-orang yang ada di dalam masjid Yang kelima adalah menyiapkan makan sahur dan berbuka puasa Nah sekarang kita udah ada di dapur Aku mau siap-siap nih mau masak untuk berbuka nanti Kali ini aku mau masaknya tunis kangkung, cumi crispy sama sambal Gak lupa juga untuk tajil kolak candiel Teman-teman ini menu berbuka puasa kami Tidak lupa untuk menyediakan teh kotak untuk berbuka puasa Yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini ketika kita berhalangan adalah semua yang positif Semua yang positif itu akan mendapat pahala Nah itu dia tips dari Mami Mika untuk mengisi bulan Ramadan ketika kita berhalangan Semoga bermanfaat ya Yang sedang puasa jangan lupa buka puasanya nanti dengan yang manis-manis Kalau saya buka puasa dengan teh kotak Rekotak minuman teh berkualitas dari pucuk daun teh pilihan Sampai jumpa Wassalamualaikum